Dalam praktek meditasi tutup maupun dalam praktek meditasi berdiri, kita menggunakan sistem aktif jasmani. Sistem aktif jasmani terdiri dari lima tahapan, yaitu tahapan satu, tahapan dua, tahapan tiga, tahapan lima. Kenapa kita menggunakan lima tahapan tersebut? Supaya kesadaran kita itu aktif, tidak mudah terbawa oleh kehendak-kehendak atau kekotoran-kekotoran berarti yang bakal muncul. Karena kita aktif jasmani inilah, sehingga kita punya kesadaran semakin tinggi, kiresa semakin lemah, nanti akan menyenangkan. Kunci utama dalam penyadaran tahapan ini, yang paling penting adalah menyadari dan mencapai. Penyadaran di sini artinya, kita menyadari pada bagian-bagian tubuh yang kita sadari. Dan pada saat itu lah, kita melakukan pencatatan bagian tubuh-tubuh yang itu sendiri. Kalau kita hanya menyadari saja, tanpa pencatatan, tentunya kita, kesadaran kita akan terhadap ketiga kiresa yang lebih kuat lagi muncul. Tapi kita kalau hanya mencatat saja, tanpa menyadari jasmani, maka kesadaran kita, kita bagaikan seorang membeo hanya. Jadi kita tidak tahu apa-apa, tapi kita hanya membeo-mbeo, sehingga tidak seimbang. Jadi di dalam sistem ini, penyadarnya pencatatan itu harus seimbang. Tentang pencatatan ini, penting sekali. Contohnya, ketika kita mau menyadari rahang atas, Maka saat itu kita menyadari rahang atas, dan mencatat rahang atas. Janganlah menggunakan kata-kata lain. Karena dengan kata-kata lain, tidak bisa tepat. Sehingga kita tidak bisa mencapai sasaran. Contohnya, bisa Anda menyadari rahang atas. Anda menggunakan kata gudu, atau kata-kata lain yang bersyukur, saga, dan sebagainya. Tentunya itu tidak tepat. Sehingga kesadaran kita cendung ke bawah oleh kotoran batin yang kita, nanti dia muncul itu. Jadi, penyadaran dan pencatatan ini harus seimbang, dan harus tepat sesuai apa yang kita sadari itu sendiri.